Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada kembali berjumpa di program SMS atau Solusi Menuju Sehat program yang memberikan informasi edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan dan pemirsa bersama saya Krishna Detokau seperti biasa selama satu jam ke depan kita bersama akan membahas dan juga menyimak satu topik pembahasan masalah kesehatan dan kali ini kita mengangkat topik yaitu kulit dan permasalahannya dan sudah menjadi dampan kita bersama pemirsa untuk memiliki kulit wajah yang sehat apalagi saat bertemu dengan banyak orang kita semakin percaya diri dengan memiliki kulit wajah yang sehat namun nyatanya tidak semua orang memiliki kulit wajah yang sehat apalagi boleh kita akui atau kita boleh jujur saat kita ada permasalahan di area wajah kita kita menjadi minder atau insecure saat bertemu dengan orang dan salah satu masalah kulit yang biasa kita hadapi adalah masalah jerawat apalagi dengan kondisi yang ringan maupun yang berat yang membuat kita semakin hari untuk terus bagaimana bisa mengobati jerawat yang ada dan tidak hanya jerawat saja sebagai permasalahan kulit di area wajah pemirsa ada berbagai macam juga permasalahan-permasalahan kulit di area wajah setiap manusia oleh karena itu bagaimana kita mengetahui apa saja fungsi dari kulit kemudian apa saja permasalahan-permasalahan yang kita hadapi atau permasalahan-permasalahan yang ada di kulit sehingga juga dari intervensi sampai dengan pengobatannya kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir di studio kita sapa dulu pemirsa ada dokter Viena Victoria Mengko M.Kes selaku medical director skin origin dokter apa kabarnya? selamat sore, selamat sore pemirsa di rumah ini pertama kalinya mungkin dokter ya? ya, pertama kali diundang GITV selamat datang di program Solusi Menjauh Sehat Dokter dan pemirsa di tengah-tengah obrolan kami nanti seperti biasa kami akan membuka line telepon untuk pemirsa dapat berkonsultasi atau bertanya langsung dengan dokter Viena yaitu di 0451 452414 atau di 0817 452414 dan langsung saja begitu pemirsa dan dokter Viena memang permasalahan kulit wajah manusia ini memang semakin hari semakin ada seperti itu dan semakin hari dihadapi oleh apalagi komhawa yang paling sangat-sangat harus bisa mengobati nih jerawat dan lain sebagainya tapi sebelum kita lebih dalam gitu dokter saya ingin tahu sesensitif apa sebenarnya kulit wajah manusia ini dokter? oke, sebenarnya kalau pertanyaan sesensitif apa tergantung masing-masing dari jenis kulit dari pasien itu sendiri jadi ada beberapa pasien yang walaupun di daerah yang panas daerah yang dingin, di cuaca yang panas atau dingin mereka nggak kenapa-napa tapi ada juga yang kena panas matahari atau kena cuaca panas langsung kulitnya kering dan lain-lain seperti itu jadi ini memang tergantung masing-masing dari jenis kulit masing-masing gitu berarti intinya kembali lagi ke jenis kulit masing-masing ya, kembali lagi ke jenis kulit jadi fungsi kulit wajah itu sendiri dokter kalau kita mau lebih tahu lebih dalam itu apa dokter? oke, jadi sebenarnya fungsi kulit itu kan sebagai fungsi sekresi ya jadi seperti yang kita ketahui bersama kulit itu melindungi organ dalam kita secara keseluruhan kita mungkin bisa lihat di slide ya silakan teman-teman langsung diperlihatkan kepada kita slide yang sudah disiapkan oleh dokternya baik fungsi kulit seperti itu ya silakan next mungkin bisa langsung ini ya dokter oke, seperti yang kita ketahui bersama bisa terlihat jelas mungkin ya iya oke, jadi sebenarnya fungsi kulit itu dia sebagai organ terluas dan terluar yang kita miliki perlindungan pertama dari infeksi, radiasi, bahan kimia terus mengaturan regulasi dan juga menghasilkan vitamin D baik, baik, baik jadi ini adalah empat fungsi dari kulit garis besar garis besar ya ini contohnya begitu dokter ya jadi saya baru ngeh juga ternyata memang ada rambut-rambut ya di sekitar area kulit kita ini baik kalau mau kita lebih lagi begitu dokter menghasilkan vitamin D ini memang secara alami menghasilkan vitamin D jadi kita harus kena sinar matahari untuk menghasilkan vitamin D tapi dengan kadar yang harus misalkan gini ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa kadar vitamin D dalam tubuh itu tidak cukup hanya dengan kita berjemur matahari dan kena kulit kemudian vitamin D jadi memang harus dikombinasikan dengan suplemen dan lain-lain jadi tidak hanya yang penting kita ada kulit dan kita sudah kena matahari sudah tercukupi vitamin D jadi kita itu tidak begitu kalau mau dibilang kalau membandingkan dengan suplemen dan juga sinar matahari berapa persen sinar matahari itu di kulit kita? sebenarnya dari sinar matahari sendiri hanya yang kita serap tubuh itu hanya sekitar 20-30 persen baik jadi memang sangat dibutuhkan untuk suplementasi vitamin D untuk daya tahan tubuh kita untuk kesehatan kulit kita seperti itu ada yang bilang dok sudah gosong nih tapi karena vitamin D dalam darah saya tidak mencukupi normal memang tidak mungkin akan normal kalau hanya dengan berjemur dengan matahari aja tapi tentunya sinar matahari penting juga dan sangat membantu tapi hati-hati untuk daerah yang beriklim tropis seperti di Palu wajib pakai sunscreen atau sunblock seperti itu baik baik dan sebagai regulasi suhu tubuh maksudnya ini bagaimana dokter? oke misalkan kita ada di cuaca kayak gini nih di studio yang dingin banget gitu dia akan mengikuti tubuh kita tidak kedinginan gitu dia akan meregulasi supaya kita tetap nyaman organ di dalam tubuh kita tetap nyaman seperti itu baik baik paham ya sampai sini pemirsa tentunya ya dan perlindungan pertama dari infeksi, radiasi, dan bahan kimia oh baik berarti memang ini kulit terluar kita kalau yang dicontohin nih dokter ya ini adalah kulit terluar kita dan memang sebagai perlindungan gitu ya dari infeksi-infeksi yang ada kalau nggak ada kulit tentunya gampang sekali kan radiasi, kimia, dan lain-lain untuk masuk ke dalam tubuh kita baik 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 dan tentunya manusia juga dokter tentu saja punya berbagai macam jenis-jenis kulit seperti itu ada di slide ya yang cuma saya tahu kulit berminyak kemudian kulit kering mungkin ada kulit-kulit lainnya begitu dokter ya jadi normal mungkin bisa dilihat di powerpoint saya nah ini ada beberapa jenis kulit yang mungkin bisa kita lihat kulit normal berminyak lima ya dokter ya kombinasi berminyak dan kulit sensitif sebenarnya untuk kulit sensitif sendiri itu adalah permasalahan kulit ya bukan jenis kulit nah mungkin di next kita bisa lihat contoh-contohnya biar kita sedikit lebih singkat ada nah ini untuk kulit normal biasanya tidak kering dan tidak berminyak kemudian tidak atau bahkan nggak ada masalah biasanya permukaan kulitnya halus tidak berkomedo pori-pori kecil dan tidak tampak bintik-bintik hitam mungkin ada yang kepotong slide-nya ya secara visual begitu ya kira-kira kemudian kulit kering biasanya kadar air rendah kurang lembab, elastisitas kulit berkurang, pori-pori hampir tidak kelihatan kusam banyak sekali nah ini paling sering paling sering permasalahan nanti kita akan kupas sedikit juga tentang kulit kering siap-siap terus selanjutnya ada jenis kulit kombinasi paling sering juga dijumpai di daerah iklim tropis biasanya daerah t-zone agak berminyak zone itu ini ya? iya jidat jidat yang hidung sama dagu terus adanya kerutan, kemerahan dan diperlukan perawatan khusus untuk menyimbangkan kulit kombinasi ini baik selanjutnya next kulit berminyak mungkin paling sering bapak-bapak ya yang lebih dominan bapak-bapak ya karena pori-pori besar terbuka kelihatan daerah hidung tuh kulitnya lebih tebal mengkilap bertekstur begitu dokter iya banyak bekas jerawat banyak jaringan parut iya tapi ada baiknya nih kalau yang kulit berminyak begini biasanya dia menuanya lebih pelan dibandingkan kulit kering begitu dokter iya karena saking berminyaknya kulitnya menuanya lebih pelan dibandingkan dengan kulit kering karena kulit kering tuh bisa dipastikan dia lebih cepat kelihatan agingnya dibandingkan dengan kulit yang berminyak oh ada plus minusnya berarti ya iya selanjutnya next silahkan ok sensitive ini biasanya dimana kulit mau udah mau merah gatal dan iritasi iya paling sering disebabkan oleh penggunaan kosmetik yang salah nah kosmetik yang salah juga ini nanti kita akan sedikit bahas setelah ini next ok nah ini beberapa penyebab kulit tidak sehat yang pertama faktor usia kalau usia ini kita gak bisa lawan ya karena memang sudah faktor usia secara alami alami terus biasanya juga kurang asupan air vitamin dan kurang olahraga kurang menggunakan pelembab terus tidak menggunakan sunscreen atau sunblock sering merokok makan manis alkohol begadang dan stress terus penumpukan sel kulit mati biasanya nih yang jarang facial juga penyebab kulit keliatan tidak sehat tidak sehat baik 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 jadi harus sering-sering facial sering-sering facial ya pemirsa ya betul jangan kelembaban kulit juga seperti itu ya kalau melihat dari apa namanya dokter ini kurang menggunakan pelembab tidak semua masyarakat Indonesia begitu suka menggunakan pelembab bagaimana itu dokter ok sebenarnya suka atau tidak suka kita harus suka karena kita sebenarnya berada di garis katolisi apalagi palu ya jadi dengan tidak menggunakan pelembab artinya kita berpasrah untuk kulit kita menjadi cepat keriput cepat tua dan lain-lain jadi sebenarnya sunblock dan serum pelembab itu wajib sih kalau menurut saya yang paling mendasak adalah sabun, sunblock, serum pelembab itu wajib kemudian bertanya tuh para ibu-ibu yang sudah menikah gitu kan mungkin sudah pada usia mereka masih enggak sih saya ini wajib menggunakan sunblock atau sunscreen dan lain sebagainya sehingga dengan kulit saya yang sudah ya ada aging atau sudah sedikit keriput apakah masih berfungsi dengan masih dan seperti itu masih berfungsi sampai sampai walaupun jadi sunblock serum pelembab itu sangat-sangat masih berfungsi walaupun kita sudah misalkan nih udah tua jadi berpasrah aja itu jangan kayak gitu jadi tetap harus apalagi yang sudah lansia di atas 50 tahun tuh baik justru harus lebih banyak menggunakan pelembab di wajah di badan supaya kulit tidak makin kering dan biasanya akan tampak jauh lebih tua dan tidak segar kalau memang jarang menggunakan serum pelembab bahkan sunscreen gitu seperti itu baik 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 bagaimana mereka dokter yang biasanya memang harus bekerja di bawah matahari seperti itu oke untuk pemirsa di rumah yang memang pekerjaannya harus menantang matahari contoh misalkan kayak teman-teman driver online atau ibu-ibu yang memang kerjanya di bawah matahari misalkan ada yang apa istilahnya di sawah gitu ya saya anjurkan untuk memakai sunblock terus kemudian menggunakan topi apa namanya disini toru ya toru toru menggunakan pelindung pelindung wajah pelindung kepala kalau saya pribadi sampai sekarang naik turun mobil tuh masih menggunakan payung payung jadi pertama kali kepalu tuh saya pakai payung diketawain orang dibilang dok kan gak hujan terus saya bilang kan panas banget jadi harus minimal walaupun kita sudah menggunakan sunblock tapi kita harus ada perlindungan ekstra juga kenapa? karena kepalu itu panas banget dia kalau gak salah posisinya ada di garis katulistiwa jadi harus perlindungannya harus ekstra ketat jadi untuk biasanya pasien-pasien saya yang datang ke skin origin saya selalu bilang ibu selama perawatan walaupun perawatan atau enggak ibu wajib memakai sunblock dan pakai payung kalau mau berpergian artinya kita harus melindungi dari paparan sinar matahari seperti itu sebagaimana paparan sinar matahari berpengaruh besar pada kulit wajah kita dok? sangat sangat berpengaruh ultraviolet itu sangat kalau saya bilang sangat jahat ya karena efek jangka panjang dari paparan sinar matahari itu kita bisa sampai nganggar kulit seperti itu jadi harus memang tidak serta-merta gitu apalagi misalkan terpapar sinar matahari terus kita pakai krim-krim merkuri yang diracik tidak jelas isinya apa itu sangat berbahaya baik misalnya dokter dengan paparan sinar matahari seperti itu kita pengen tahu dong di jam-jam berapa sinar matahari yang memang berbahaya dan tidak berbahaya oke ada banyak literatur yang mengatakan bahwa di atas jam 8 itu sudah tidak baik begitu ya tapi ada beberapa jurnal juga mengatakan bahwa jam 10 sampai jam 12 itu adalah yang paling tidak baik gitu tapi menurut saya lebih baik mencegah daripada mengobati artinya dengan menggunakan sunblock hindari paparan sinar matahari untuk kecukupan vitamin D kalau menurut saya pribadi jadi kita konsumsi suplementasi dengan cukup terkena sinar matahari cukup jangan berlebihan karena kita sudah di teras aja kita sudah kena paparan sinar matahari jangan salah jadi dok saya kan tidak pernah keluar rumah gitu kok saya muncul flag padahal saya tapi ibu main di teras kan ya oh ada sih saya jemur baju misalkan di teras itu tetap kena paparan sinar matahari kena pantulan cahaya matahari juga tetap berefek di mukanya kita bagaimana misalnya dokter selain paparan sinar matahari kemudian apa namanya masyarakat juga yang tidak naik mobil tapi naik motor yang memang kena debu asam seperti itu bagaimana dokter apa yang mereka harus lakukan oke saran saya yang paling pertama adalah menggunakan sunblock wajib terus habis itu kan nanti pakai kalau yang bawa motor kan ada helmnya ya terus kalau untuk daerah tangan pakai membungkus tangan pakai jaket pakai body lotion yang ada SPF kalau boleh yang 50 plus gitu wajah dan tangan itu sangat-sangat terus kemudian pakai perlindungan ekstra-ekstra lah karena menurut saya kalau kita sudah melindungi sudah pakai lotion yang mengandung SPF terus kemudian pakai helm pakai pelindung dari paparan sinar matahari biasanya akan jauh lebih membaiklah warna kulitnya gitu nanti malam sampai di rumah pakai lotion lagi yang membantu untuk mencerahkan sama mengembabkan baik bagaimana debunya jika masuk ke atau melekat kita tidak tahu ya memang kita tidak pernah melihat debu ini ya dokter ya di wajah kita tiba-tiba ada gitu dan kita sudah makeup begitu dokter aduh nah untuk debu itulah fungsi kulit yang tadi kan sudah saya jelasin untuk melindungi dari banyak faktor nah kalau untuk debu sendiri biasanya jangan lupa pakai double cleansing kalau sampai rumah misalkan kita makeup nih kayak kakak kan makeup terus misalkan kena debu lah banyak debu di luar nah itu double cleansing pakai biasanya susu pembersih dulu kemudian habis itu cuci muka pakai facial wash kalau saya pribadi lebih mengajurkan yang bentuknya foam atau gel supaya tidak terlalu mengeringkan wajah seperti itu baik dan pemirsa tentu saja pembahasan kita masih akan dilanjutkan dan kita akan jadi sejenak pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat selamat menikmati dan dan pemirsa terima kasih Anda kembali menyaksikan Solusi Menuju Sehat kali ini masih membahas tentang kulit dan permasalahannya masih bersama dengan dokter Viana Victoria Mengko MKS selaku Medical Director Skin Origin dan dokter kemudian kita ini pengen tahu apa saja itu masalah-masalah yang terjadi di kulit pada umumnya yang biasanya dokter hadapi juga dengan pasien-pasiennya dokter oke biasanya yang datang ke Skin Origin itu pertama dengan keluhan jerawat terus kemudian ada juga dengan keluhan hiperpigmentasi atau melasma atau flek atau orang palu bilang disini mungkin sampularo lebih familiar ya saya juga baru dengar pasti palu terus kemudian juga kulit yang mulai penuaan edging keriput dan lain-lain atau bahkan yang mau ingin mempercantik lah dok saya mau agak tirus tapi itu sebenarnya bukan masalah ya itu keinginan jadi yang paling pertama sebenarnya cerawat hiperpigmentasi flek gitu-gitu sih kalau kulit kering juga kulit kering itu masalah dokter ya masalah masalah karena biasanya pasien tidak nyaman kan muka kayak ketarik terus agak gatal seperti itu sih baik-baik kita mau tahu tentang hiperpigmentasi melasma itu seperti apa dokter kalau kita boleh gali oke sebenarnya melasma itu kan karena produksi melanin yang perlebihan gitu disebabkan oleh pertama yang paling pertama banget itu karena paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet yang saya bilang tadi ada contohnya mungkin di slide wajah yang lagi hiper melasma melasma silahkan media mungkin dengan menampilkan contohnya begitu masyarakat bisa tahu melasma itu sendiri baik penyebab yang pertama itu tadi ya dokter ya matahari matahari faktor hormonal atau penggunaan KB kehamilan terus juga penggunaan krim-krim hati-hati nih krim-krim ilegal ilegal atau yang mengandung merkuri itu itu biasanya penyebab dari flek atau melasma baik jadi dicatat ultraviolet matahari hormonal hormonal itu biasanya penggunaan KB itu biasanya ibu-ibu salah terus menerus ya dokter iya penggunaan KB KB apa aja itu biasanya memang sangat berefek pada munculnya melasma terus kemudian juga apa tadi yang saya bilang faktor merkuri krim-krim yang bermasalah baik oke oke jadi yang paling penting si paparan cina matahari tadi makanya kenapa saya selalu bilang wajib pakai sunblock wajib pakai sunscreen selalu ya dokter pesankan itu ya seperti itu nah ini memang faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan pada kulit nah secara ekstrinsik itu tadi paparan UV lingkungan sama kosmetik dari dalam tubuh itu nutrisi kita kurang makan buah makan sayur terus stres secara genetik sama hormonal penggunaan pil KB seperti itu jadi biasanya ibu-ibu yang dok jadi saya mau KB apa dong biar gak muncul flag gitu saya sih lebih amannya biasanya menggunakan metode penanggalan aja supaya kita gak perlu pakai pil kontrasepsi atau apapun supaya tidak muncul flag di muka baik jadi intervensi apa biasa yang dokter lakukan kepada pasiennya dokter dengan adek melasma oke yang pertama yang pertama di skin origin sendiri kami tidak mengandalkan produk untuk permasalahan melasma jadi saya selalu menghancurkan untuk tindakan dulu kemudian pakai home care di rumah kenapa? yang pertama supaya pasien tidak ada efek ketergantungan yang kedua hasil yang didapatkan akan jauh lebih walaupun pelan dan namun berproses seperti itu yang pertama tindakan yang saya lakukan adalah pasti saya melakukan laser terlebih dahulu kemudian saya lakukan tindakan dengan penglesan krim produk yang namanya Cosmelan terus kemudian saya melakukan injeksi mesomelasma ada vitamin oral yang biasanya dibawa pulang atau diminum untuk pasien kemudian juga ada peeling ataupun hydrafacial silvil hydrafacial yang melengkapi si tindakan melasma tadi tapi yang paling penting adalah dari kesemua itu harus dilakukan laser mesomelasma dan juga Cosmelan treatment itu yang paling penting sih home care nya home care nya ini juga yang paling penting satu harus pakai sunblock yang benar SPF harus 50 plus sebaiknya 50 plus agar supaya bisa menahan paparan UVA sama UVB terus kemudian juga krim pagi serum pagi sama serum malam itu yang paling penting seperti itu dan yang paling penting adalah konsisten dan sabar karena tidak ada sesuatu yang bisa hilang serta-merta instant gak ada gak ada instant pemirsa kalau mukanya Bapak Ibu sekalian misalkan dok saya beli krim ini di sana gitu yang dijual di sana gitu tanpa tidak konsultasi sama dokter dan lain-lain langsung hilang loh dok pelik saya itu harus hati-hati biasanya itu adalah salah satu ciri penggunaan krim yang mengandung merkuri tiba-tiba langsung hitam apa langsung putih itu secara instant gitu nanti pada saat lepas produk langsung menghitam itu sangat berbahaya baik seperti itu intervensi yang dilakukan pemirsa oleh dokter tentunya dengan pasien-pasien yang memiliki masalah melasma begitu dokter kemudian yang paling sering dialami oleh usia apapun jerawat dokter oke sebenarnya kalau jerawat bukan usia apapun sih yang sudah lansia biasanya sudah gak jerawatan mungkin yang ABG sampai usia 20-30-an memang masih jerawatan begitu ya yang paling sering oke kalau kita mau tahu dalam segi medis jerawat ini sebenarnya apa dokter oke jerawat kalau di medis namanya acne acne vulgari ya biasanya disebabkan oleh bakteripi acne nah disebabkan oleh misalkan ini kakak tidak kontrol produknya kakak sering kore-kore mukanya dengan kuku terus misalkan facial di tempat yang mungkin pembarang tempat yang tidak melakukan prinsip sterilisasi dan lain-lain akhirnya sikuman bakteri pi acne ini saling pindah gitu dari wajah pasien satu ke pasien yang lain terus higiene dari diri kita sendiri suka pencet-pencet pakai kuku dan lain-lain itu sangat berpengaruh di jerawat sama satu faktor stress itu juga gampang banget mana yang paling besar dokter yang kita sentuh atau stress kalau di jerawat kan penyebabnya bakteri pi acne yang pasti yang kita sentuh yang kedua management stress sangat-sangat berpengaruh untuk si jerawat karena semakin kita stress semakin kita berpikir keras makin jerawatan baik masalah yang terjadi juga dokter pertanyaan begitu dari salah satu pemirsa beberapa banyak juga yang mengalami bahwa dia ini remaja dari SD mau ke remaja kemudian tumbuh semakin menjadi remaja lagi SMA pada saat SD dia tidak mengalami apa-apa di wajahnya dia wajah dari si pasien ini baik-baik saja kemudian sering berjalanan waktu dengan usianya ya dia SMP ke SMA makan kuliah itu mengalami jerawat biasanya banyak yang seperti itu dokter kenapa seperti itu dokter remaja-remajanya oke selain faktor genetik juga biasanya faktor stress tadi yang saya bilang faktor nutrisi kecukupan nutrisi remaja yang stress ya iya begadang itu biasanya remaja sekarang lebih banyak begadang yang main HP sampai tengah malam itu sangat-sangat berpengaruh jadi memang saya selalu menghancurkan kalau mau treatment harus harus bukan cuma dari dokter saja bukan dari kita saja tapi harus dari adik sendiri mau gak sembuh jerawatnya jangan begadang atur pola makan atur higiene karena semakin kita tidak bisa mengontrol diri kita ya kita akan makin susah sembuhnya gitu berarti banyak ya pasiennya dokter yang remaja banyak banget banyak banget dengan keluhan-keluhan mereka gitu apa juga bisa dikatakan dokter remaja-remaja ini kan belum terlalu bisa untuk mereka ber apa namanya kalau bisa menjaga kebersihan kebersihan mereka gitu apakah itu semua satu faktornya karena memang remaja kan masih bermain pasti dan mereka juga paling 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 bisanya tuh sampai dicuci muka aja gitu dokter bilang nanti pakai serum malam ya untuk jerawat biasanya mereka suka lupa karena paling atau enggak saatnya cuci muka double cleansing biasanya mereka bawa tidur habis makeup habis main dimana-mana terus gak cuci muka itu sangat pengaruh sih menurut saya kalau remaja-remaja sekarang begitu kan dokter tentu saja mereka sudah diracuni gitu ya dengan berbagai macam produk dan lain sebagian macam dengan usia-usia mereka yang masih belasan seperti itu apakah memang sepenting itu mereka memakai yang namanya krim yang sudah diterbitkan sudah dijual dimana-mana itu bagaimana dokter? sebenarnya sesuai menggunakan krim atau produk dengan sesuai dengan umur mereka itu sangat tidak adalah sasa saja tidak dianjurkan oh sasa saja sesuai usia sesuai umur jadi misalkan untuk teenager pakailah produk yang sesuai usia sesuai umur jangan kamu usia teenager tapi pakai produk yang orang dewasa itu pasti gampang jerawatan pasti muka kelihatan jauh lebih tua juga seperti itu jangan juga yang sudah tua pakai produk yang teenager juga pasti tidak akan ada efeknya baik kayak gitu jadi memang harus menggunakan produk sesuai dengan usia sesuai dengan usianya seperti itu ya jadi bisa dilihat nanti di produk yang mungkin dibeli atau mau dipakai oleh anaknya dari pemirsa yang masih remaja belasan tahun lihat usia age dari berapa ke berapa gitu jangan sembarang beli produk lah sebaiknya sih kalau memang dia sudah berjerawat parah harus konsultasikan dengan dokter sebaiknya dok anak saya harus diapakan pakai produk apa jangan pakai intinya begini jangan sampai mengandalkan produk aja gitu jadi jerawat itu harus dibereskan atau diselesaikan di skin origin sendiri biasanya saya harus melakukan tindakan apalagi untuk jerawat yang benar-benar parah gitu kita harus melakukan laser IPL acne bahkan imetrics fractional supaya jerawatnya benar-benar bisa kering selesai dan gak infeksi lagi dan gak balik lagi dari umur berapa begitu dokter seorang remaja sudah bisa melakukan facial sebenarnya tidak ada batasan usia manakala dia sudah ada kemarin yang 12 tahun tapi pokoknya sudah komedo sekali berminyak sekali boleh silahkan facial tapi facialnya memang yang sesuai dengan usia gitu dan di skin origin sendiri kita menggunakan produk cabin yang memang produk klinik ya yang tidak kami racik dan bukan sesuatu yang berbahaya jadi saya sangat-sangat aman untuk mengajurkan ABG anak-anak yang baru baru mulai belajar facial ibu hamil ibu menyusui semua aman karena produk yang kami gunakan itu sangat aman berarti artinya saat mungkin sudah mengalami keparahan begitu langsung aja ya jangan asal-asal gitu jangan tunggu sampai makin parah yang paling penting jangan dipencet sendiri gitu jerawatnya karena itulah yang akan bikin jerawat kamu makin parah makin banyak dan nanti ujung-ujungnya jadi bopeng nah kalau sudah bopeng penanganannya juga beda lagi seperti itu baik ada juga masalah begitu dokter ternyata bayi itu muncul seperti ada jerawat bayi yang pernah saya dengar juga dari masyarakat apakah memang adakah jerawat bayi dokter karena pernah saya lihat seperti ada seorang bayi sebenarnya bukan jerawat bayi ya mungkin itu adalah reaksi alergi dari penggunaan dari susu mungkin atau penggunaan krim muka dari bayi yang tidak cocok sampai dia terlihat seperti jerawat jerawat atau beruntusan yang pada bayi nah kebetulan saya punya balitakan jadi kalau misalkan melihat gejala seperti itu orang tua jangan sembarang ditusuk atau sembarang dioleskan apa-apa biarkan aja kalau memang dia hanya karena alergi iritasi biasa biasanya dia akan hilang sendiri baik baik kalau misalkan memang dia makin parah biasanya kalau saya sih saya oleskan krim atau pelembab buat bayi dulu kalau memang tidak sembuh baru kita oleskan krim yang mengandung steroid tapi yang khusus bayi tapi kembali lagi harus dikonsultasikan dulu sama dokter jangan sembarang dioles apalagi kalau sekarang dokter lihat pernah baca itu dioles bawang lah inilah itulah kasihan jangan sebaiknya dikonsultasikan dulu dokternya lihat dulu oh ini karena alergi biasa atau karena apa namanya karena produk atau kena susu dan lain-lain harus istilahnya harus ekstra hati-hati apalagi kalau untuk bayi ya seperti itu karena sangat sensitif masih kecil dokter ya masih apa ya lembut sekali kulitnya selain susu mungkin dokter adakah penyebab lain dari untuk bayi untuk bayi sendiri biasanya debu yang ada di tempat tidur dan lain-lain itu harus biasanya kita nggak bisa lihat ya karena debu kan sangat halus terus kemudian juga orang sekitar biasanya orang tua baru pulang dari mana kita cium anak kita nggak tahu belum cuci buka ya dokter ya kebiasaan mungkin itu sih kalau untuk anak-anak bayi itu yang harus dihindari gitu harus dihindari ya pemirsa tentu saja ya pemirsa buat anak balita atau masih bayi jangan sembarang untuk dicium terlebih dahulu setelah dari luar kata dokter tadi ya baik dokter selain melasma kemudian juga jerawat begitu tentu saja ini pasti menimbulkan sebuah efek begitu atau kalau di jerawat biasa kita lihat ya ada bopeng seperti itu bopeng itu yang biasa jadi permasalahan di pemirsa juga oke bopeng itu apa sebenarnya dokter? bopeng itu kalau biasa kita bilang dengan scar scar ya jadi memang scar itu disebabkan karena pertama jerawat jerawat yang yang menahun terus biasanya yang di apa kopek-kopek dengan kuku itu biasanya bikin bikin scar terus kemudian bentuknya ada macam-macam ada yang i speak scar ada yang i spoke scar dan lain-lain nah penanganan untuk si scar ini sebenarnya jauh lebih berat dibandingkan penanganan jerawat beratnya kenapa? karena kita harus melakukan beberapa tindakan kombinasi untuk mencapai hasil maksimal seperti itu jadi memang jadi gini dok saya ada bopeng nih saya mau mulus seketika gak bisa karena kalau bopeng itu kita butuh perbaikan kulit perangsangan kolagen untuk merangsang kolagen yang baru seperti itu jadi memang butuh ekstra kesabaran untuk bopeng sendiri nah di origin sendiri kita punya beberapa treatment yang memang sangat-sangat yang saya rasa bagus untuk pasien saya karena kita menggunakan dermapen 4 dengan kombinasi serum exosome hasilnya sangat baik kita juga menggunakan salmon DNA untuk bopeng jadi dikombinasi dengan imetrix suplatif hasilnya akan jauh-jauh lebih maksimal kalau kita kombinasi treatment tersebut cuman memang harus konsisten dan sabar jangan baru satu kali yah gak belum ada efeknya nih biasanya sekali sudah kelihatan hasil namun harus butuh minimal 3-4 kali perawatan untuk hasil yang maksimal seperti itu jadi kalau ada yang tanya dokter misalnya nih pemirsa di luar sana atau semua pemirsa menyaksikan bopeng bisa sembuh gak dokter? kayak gitu bopeng kan bukan sesuatu bukan sakit ya jadi bopeng bisa membaik gak? pasti bisa pasti bisa pasti bisa yang penting sabar kuncinya adalah sabar kuncinya adalah sabar gitu ya karena kalau mau dok saya mau mulus dan kinclong dalam satu hari minta maaf dokter bukan ke top magic harus sabar gitu karena proses perangsangan kolagen perbaikan kulit dan lain-lain itu butuh waktu bukan kayak hari ini tindakan besok udah baik gitu karena untuk bopeng sendiri kita perlu tindakannya ada downtime-nya jadi biasanya muka jadi merah agak kemerahan agak perih gitu biasanya pasien-pasiennya harus mencari hari weekend gitu untuk dilakukan tindakan baik berapa kali gitu dokter kita harus melakukan treatment dengan untuk membuat bopeng kita jadi lebih baik gitu sesuai harapan sesuai harapan tergantung jenis bopengnya sedalam apa biasanya 3-4 kali hasilnya sudah kelihatan biasanya kalau kayak cuma pori-pori yang kecil bopeng-bopeng yang tidak begitu dalam 3-4 kali sudah membaik tapi kalau misalkan kayak yang bopengnya puarah banget itu harus di atas 5-6 kali baru dengan kombinasi treatment seperti yang sudah saya bilang tadi dermapen 4 microneedlingnya seperti itu baik dokter ada penelpon ternyata ya baik kita angkat dulu ya solusi menuju sehat dengan siapa di mana silahkan dengan ibu delta di tombol lutut ibu delta di tombol lutut silahkan ibu delta apa pertanyaan akan kami dengarkan ibu ya baik malam dok iya selamat malam ibu ada yang bisa dibantu saya mau tanya nih cara mengatasi kemerahan atau eksim di wajah itu gimana caranya oke itu aja ibu iya makasih makasih silahkan dokter eksim ya atau kemerahan ini salah satu permasalahan di kulit juga yang tadi sudah ditulis oleh dokter mungkin ada di slide begitu dokter ya oke jadi eksim atau eksim ini kan keluhan-keluhan gangguan yang ada pada kulit ya gitu bahkan dengan ciri tanda dan gejalanya kulit kemerahan di wajah atau di badan mungkin ya mungkin di wajah ya pertanyaannya ibu kalau di wajah sendiri saran saya yang paling penting adalah ibu hindari peparan sinar matahari menggunakan serum atau pelembab yang memang cocok dengan ibu kalau misalkan ibu menggunakan serum atau pelembab yang misalkan ibu pakai yang isinya vitamin C tentunya tidak cocok kenapa karena biasanya vitamin C itu agak sedikit mengiritasi kulit untuk kulit yang sensitif atau kemerahan jadi kalau saran saya untuk kulit yang kemerahan biasanya biasanya coba gunakan serum yang gunakan hyaluronic acid dia bagus untuk calming dan bagus untuk kulit yang kemerahan yang bermasalah seperti itu jadi kalau memang di skin origin sendiri kalau saran saya biasanya untuk kulit yang kemerahan seperti itu saya anjurkan untuk di oksigen intraseutical facial itu kulit jauh jauh cepat membaik karena dengan semprotan hiperbarik oksigennya terus dengan serum intraseutical yang sangat-sangat bagus untuk kulit yang sensitif kemerahan itu hasilnya akan membaik baik berarti artinya yang pertama hindari sinar matahari dulu untuk ibu delta ya seperti itu kemudian menggunakan serum yang cocok serum yang cocok kemudian jika memang belum adanya perubahan dokter langsung ke temui dokter seperti itu baik pemirsa tentu saja masih banyak yang akan kami kupas di solusi menuju sehat kali ini tetaplah bersama kami jangan kemana-mana di solusi menuju sehat selamat menikmati ya pemirsa anda kembali menyaksikan solusi menuju sehat masih di topik kulit dan permasalahannya tentu saja bersama dengan dokter Viena nah dokter tadi sudah ada yang bertanya begitu masalah bagaimana menangani eksim kemudian satu permasalahan kulit lagi dokter adalah aging oke itu dia apa itu dokter aging itu yang terjadi atau keriput yang biasanya terjadi oke sorry untuk ibu yang bertanya tentang eksim tadi satu yang paling penting adalah jangan cucu muka pakai air panas oh baik dokter lupa karena itu biasanya gampang lebih gampang untuk mengiritasi kulit wajah kalau kulit wajah lagi puri kemerahan dan bermasalah itu hindari menggunakan air panas oke mau pakai air dingin atau yang air es boleh tapi jangan es batu juga gitu baik karena itu juga sangat merangsang baik suhunya normal saja begitu dokter ya iya normal agak dingin boleh tapi jangan air panas sih kebetulan Mbak Day tadi bilang mengingatkan untuk pertanyaan tadi memang dicatat ya ibu ya kalau misalkan ada perubahan sama sekali kemerahannya makin parah langsung ketemu dokter langsung cari dokter yang terdekat supaya kita bisa konsultasikan kita bisa berikan obat yang tepat kalau memang keluhannya makin parah seperti itu baik langsung aja dokter tuh kita mau dengar langsung ini ibu-ibu di rumah kayaknya menyaksikan banyak nih ya yang sudah punya keriput-keriput ya oke proses penuhan sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak ya gitu yang pertama untuk menurut saya tipsnya adalah jangan lupa tidur yang cukup karena kalau kita begadang biasanya gampang sekali terlihat tua gitu terus kemudian juga konsumsi vitamin C vitamin E sesuatu yang mengandung kolagen banyak makan sayur dan buah kurangi yang tadi alkohol minuman yang mengandung banyak gula dan lain-lain terus kalau misalkan membutuhkan perawatan sedih ini mungkin kita perawat gitu contohnya misalkan untuk ibu-ibu yang sudah berusia di atas 30-an atau 40-an facialnya dimulai dengan estetrika wajah atau radiofrekuensi kemudian high intensity focus ultrasound atau kalau memang sangat-sangat membutuhkan dok saya sering-sering kayak Mbak Daini misalkan dok saya sering tampil di depan TV misalkan saya biar apa nggak kelihatan cepat tuh harus diapain dok harus dibotox gitu ya dibotox biar bukan untuk apa namanya untuk sebenarnya botox itu kan dulu untuk indikasi medis tapi sekarang lebih keindikasi kecantikan kecantikan untuk menahan apa kerutan bagian jidar terus kemudian juga bisa untuk ngecilin otot rahang bisa untuk mengurangi produksi keringat diketiak gitu buat anak-anak di rumah yang sering basket itu bisa juga dibotox nah kemudian yang untuk anti penuaan lagi biasanya sekarang yang lagi trend adalah dengan salmon DNA terus juga ada dengan exosome ada juga dengan hyaluronic acid yang biasanya kita familiar dengar namanya profil itu semua senjata-senjatanya dokter buat ibu-ibu yang tidak mau tua alias mau tua melawan aging ya sudah tahu lah sudah familiar dengan produk-produk atau dengan kalimat yang tadi dokter sampaikan gitu facial yang paling penting adalah facial lagi-lagi ya kembali treatment dengan facial penumpukan sel kulit mati itu kalau misalkan tidak kita apa namanya kita tidak facial itu gampang sekali bikin kulit kelihatan pusat tidak cerah kelihatan tua tidak nanti biasanya orang lihat kok kamu kelihatan lebih tua ya padahal sebenarnya karena dia nggak facial dengan rutin di facial apalagi misalkan kita menggunakan silk peel brightening hydrating facial itu bagus banget untuk kelihatan kulit lebih awet muda lebih cerah gitu sih kayak gitu ya tidak mesti dengan kayak duk harus di laser atau harus di haifu gitu-gitu nggak mesti dengan rutin di facial pun hasilnya akan sangat kelihatan kayak gitu tapi kalau misalkan sudah parah kerutannya kayak kerutan-kerutan di jidat sudah kelihatan di pinggiran mata sudah kelihatan itu wajib ke botox sih dan tidak bikin ketergantungan jangan salah ya maksudnya banyak orang di luar sana yang bilang dok nanti saya ketergantungan dok gimana caranya itu nggak benar jadi sebenarnya botox filler salmon DNA hyaluronic acid dan lain-lain itu bukan bikin ketergantungan tapi menahan kita untuk tidak kelihatan tua pasti ibu-ibu paling senang nih kalau bahas tentang penuaan penuaan ya karena paling takut takut dibilang tua nenek-nenek gitu ya takut dibilang lansia takut dibilang nenek-nenek baik-baik bisa kak dokter mereka yang masih muda gitu mengalami penuaan dini bisa kenapa itu dokter mereka bisa waduh kalau begini lagi ya begini begadang terus emosinya dia tidak tahan alias suka marah-marah jadi tuh dia gini terus jadi akhirnya masih muda tuh garis ininya udah kelihatan kelihatan tua gitu padahal umurnya mungkin masih jauh lebih muda dari kita gitu terus kemudian juga itu tadi gaya hidupnya tidak baik tidak makan sayur yang banyak tidak kurang minum air putih akhirnya kulit kelihatan kering jadi kelihatan tua itu bisa banget dan banyak terjadi jadi kalau tanya saya paling-paling paling sering saya sampaikan adalah banyak minum air putih jangan begadang makan sayur buah yang cukup sering tersenyum karena kalau kita marah-marah tuh biasanya kerutan akan muncul sendirinya dia meskipun kita masih muda begitu ya pemirsa baik dokter satu yang masih buat saya penasaran dan juga pemirsa di rumah begitu ya apa aja nih dokter untuk saya bisa menghindari dari setiap masalah-masalah kulit apalagi melasma aging jerawat dan lain sebagainya itu tentunya ada krim-krim yang sudah dipakai oleh pemirsa dan saya juga pribadi menggunakan krim ada krim-krim yang tidak yang berbahaya yang harus kita dihindari itu seperti apa dokter? oke nah sekarang juga tadi malam saya juga barusan ditanya sama salah satu teman wartawan tentang krim-krim ilegal lagi ditangkap gitu kan apa pendapat dokter dan lain-lain nah sebagai konsumen sebagai orang awam kita harus cerdas untuk melihat produk gitu yang pertama ciri dari krim bermerkuri atau krim yang diracik dengan tidak jelas itu kita bisa lihat dari teksturnya dan warnanya biasanya warnanya tuh warna kuning putih mengkilat dari baunya terus dia lengket dari baunya tuh sangat mengingat khas kali dari merkuri atau arsen dan lain-lain terus kemudian apa namanya bila digosok tuh dia cepat kulit langsung cepat kelihatan lebih pucat lebih putih padahal sebenarnya bukan putih yang putih yang kita harapkan gitu itu kelihatan putihnya putih lain-lain jadi biasanya pasien yang menggunakan krim ini tuh putihnya putih pucat dan berbeda efek ketergantungan efek ketergantungan biasanya kalo kita lepas produknya muka kita langsung kusam hitam dan melasma langsung muncul jadi kita harus awas kalo misalkan ada yang dijual tuh dengan harga murah terus bilang dengan satu kali pemakaian flek langsung hilang itu pasti bongong pasti isinya sesuatu yang berbahaya kita aja sebagai dokter harus bener-bener melakukan beberapa tindakan laser dan lain-lain injeksi dan lain-lain untuk hasil yang maksimal kalo hanya dengan sekali dua kali pemakaian krim terus langsung putih itu pasti tidak benar jadi kita pemirsa kita harus jadi customer atau konsumen yang cerdas jangan sembarang oh iya cepat saya mau gitu jangan atau biasanya kalo misalkan kita mau beli produk tuh sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu dok isinya apa ya gitu karena ada yang suka beli online beli di sana tidak ketemu dokternya itu bagaimana ceritanya kan kita wajah investasi kita kan jadi kita harus sayang jangan sampai kita pakai sesuatu yang kita nggak tahu kita nggak ketemu dokternya terus tiba-tiba kita sudah ada produknya kita pakai ke muka nanti kalo misalkan ada keluhan siapa yang tanggung jawab gitu kan sebaiknya konsultasikan dulu sama dokter dokter kamu yang ada di dekat rumah atau apa ini bagus nggak dok atau misalkan sama mau beli di toko nih ini isinya apa kak misalkan adek-adek di rumah ini isinya apa kak boleh nggak cocok nggak buat saya kalo ada masalah seperti jerawat yang sudah parah banget itu harus ke dokter harus tanya gitu supaya tidak salah apalagi ada krim-krim yang tertulis itu bagus sih ada kandungan-kandungan yang kan dokter lebih tahu tuh daripada masyarakat jadi dengan hal seperti dokter dokter bisa mengedukasi pemirsa ini cocok untuk kamu atau tidak seperti itu dan kesimpulan kita dokter sudah berada di penghujung SMS yang tidak cukup sebenarnya untuk membahas masalah-masalah kulit ini silahkan dokter oke yang pertama adalah untuk pemirsa di rumah jangan lupa menggunakan yang paling penting rahasia supaya kulit kita oid muda gitu kan jangan lupa pakai sunblock atau sunscreen jangan lupa pakai serum pakai sabun yang sesuai dengan wajah kita baik kita yang sudah yang masih ABG ataupun yang sudah berumur pakai produk yang sesuai dengan wajah kita hindari paparan sinar matahari langsung gunakan payong atau topi kemudian tidur yang cukup banyak minum air putih sayur dan buah kurangi stres kurangi begadang kalau ada keluhan tentang wajah dan lain-lain langsung konsultasi dengan dokter supaya bisa ditangani sesuai dengan keluhan seperti itu kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ke skin origin juga itu saja dokter iya baik itu pemirsa kesimpulan atau juga penjelasan mengenai kulit dan juga permasalahannya tentu saja di solusi menu sehat pemirsa juga nanti dapat melihat kembali tayangan kita bersama juga dengan dokter tentu saja di youtube TV Resulauh Setengah dan pemirsa akhir kata saya krisna di toko wamit undur diri bersama juga dengan dokter kami ucapkan terima kasih begitu dokter Vienna Victoria Mengko MKS selaku medical director skin origin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati